Halo, Adi disini dan kali ini saya ditemani sama Eka yang biasanya ngerjain finishing untuk furniture di Medo ID. Halo, kali ini kita mau ngerjain apa kok? Kali ini kita mau ngasih tips buat teman-teman untuk finishing edging. Ya. Kan finishing edging itu ada dua ya? Dua jenis. Ya, finishing edging pakai PVC sama... Edging pakai HPL. Ya, betul. Untuk finishing edging sama HPL sendiri, cara pengerjaannya juga beda ya? Beda. Oke, berarti untuk cara pengerjaan berbeda dan nanti juga alatnya... Alatnya juga beda. Alatnya juga berbeda guys. Jadi jangan kemana-mana kita bakalan kasih detail cara pengerjaan dan juga tips-tips seputar penggunaan edging PVC atau edging dengan HPL. Jangan kemana-mana. Oke guys, sebelum kita lanjutin ke tips seputar pemasangan edging PVC atau HPL kali ini, saya mau ngingitin teman-teman bahwa di channel ini kita akan banyak ngebahas untuk pembuatan furniture dan tips seputar interior. So, buat teman-teman yang mau subscribe channel ini bisa subscribe sekarang. Nah, Kak. Sebelum kita kerja, enaknya kita ngopi dulu nih. Oke. Nah, kali ini kita di-sponsorin sama Good Day Coffee, guys. Jadi sebelum kerja, asiknya kita minum dulu. Oke, Kak. Berarti kita mulai dari edging HPL dulu aja gimana? Oh, enggak apa-apa. Jadi kan kita mulai untuk nempel bagian mananya dulu. Bagian edgingnya dulu? Bagian edgingnya dulu. Karena kalau untuk HPL, kita mulainya dari edging bagian samping-samping dulu. Iya. Enggak bisa kita misalnya tempel untuk bagian depan dulu, Kak? Enggak bisa. Nanti depannya kelihatan hitam. Oke, depannya kelihatan hitam. Iya. Eka, udah siapin untuk edgingnya? Edging udah siap. Oke, berarti kita ambil edgingnya dan siap kita pasang, guys. Oke, kita singkirin edging dulu. Oke, berarti tempel edging dulu ya? Iya. Tempel edging dulu. Sebelum tempel edging, kita harus pakai lem kuning dulu. Lem kuning dulu? Iya. Enggak bisa pakai lem kayu, Kak? Enggak bisa. Kurang kuat. Kurang kuat. Tapi bisa? Bisa, tapi keringnya lama. Keringnya lama. Iya. Oke, berarti kita coba dulu untuk ngelem di bagian edgingnya ya? Iya. Untuk cara ngelemnya gini, bisa satu cara seperti ini atau banyak enggak? Banyak sih. Banyak cara. Caranya apa aja tuh? Bisa pakai satu kayak gini. Pakai botolan lem. Pakai botolan lem ya. Kan karena kita seringnya belinya pakai yang model galonan gitu ya? Iya. Kita tuang dulu di botol-botol kecil biar mempermudah. Iya. Kalau cara yang lainnya pakai apa tuh, Kak? Pakai bikin dari kayu. Bikin kotak. Oh, oke. Dibikin apa namanya? Jaluran gitu? Iya. Oke, berarti kita tunjukin untuk cara yang paling gampang dulu aja. Iya. Dan setelah ini, kita cukup ngelem di edgingnya aja apa? Harus di kayunya juga? Harus di kayunya, dua sisi. Kalau enggak dua sisi enggak bisa. Oke, siap. Nah, kita udah ngelem ini. Sekarang bagian kayunya, Kak. Oke. Kita amplas dulu. Oh, kayunya harus di amplas dulu ya, Kak? Iya. Biar kasarnya hilang, yang kasarnya. Biar kasarnya hilang. Tapi bukan bertujuan untuk biar lemnya ditambah kuat, Kak? Enggak. Untuk amplasnya ini pakai yang kasar atau yang halus, Kak? Kita pakai yang halus. Pakai yang halus? Iya. Oke. Dan ini sekarang mau kasih lem juga ya? Oke, berarti untuk sisi yang satunya kita kasih amplas juga ya, Kak? Iya, sama. Tujuannya juga buat menghilangkan untuk sisi potongan atau debu yang masih ada gitu ya? Iya. Kalau untuk scrub-nya itu? Kita pakai potongan HPL. Potongan HPL. Atau scrub yang udah jadi yang biasa kita ada di toko material gitu bisa nggak sih, Kak? Bisa juga tuh. Bisa juga ya? Tapi lebih enak mana? Enaknya pakai ini sih. Yang potongan HPL. Karena juga mudah didapat ya? Ya, mudah didapat. Kita pasti ada sisa potongan HPL ya? Iya. Oke, kita udah ngelemnya nih, Kak. Oke, ngelemnya udah berarti kita tinggal nunggu lemnya itu kering ya, Kak? Iya. Biasanya itu sekitar berapa lama? Biasanya kita 10 menit. Sekitar 10 menit? Iya. Kalau nggak kita pegang, kalau nggak nempel berarti udah kering. Kalau nggak nempel berarti udah kering, berarti udah tinggal ditempel agingnya? Iya. Oke, berarti kita nunggu proses pengeleman atau proses lem ini sampai mengering, sampai kita siap untuk menempel agingnya itu, guys. Oke, Kak. Mungkin kita bisa tes nih. Oke. Kayaknya udah bisa ditempel mungkin ya? Udah cukup kering sih. Udah cukup kering sih, Mak. Oke, berarti kita tinggal tempel aging HPL-nya, guys. Untuk ukuran aging HPL gini, udah dipotong-potong dulu apa gimana, Kak? Potong-potong dulu. Udah dipotong-potong dulu. Potong-potong dulu ya? Tapi kalau pun juga memang ternyata nggak disesuaikan seukuran aging, mau langsung agak lebar juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, nempelnya udah, kita tinggal ngerapiin. Iya. Ngerapiinnya itu pakai apa? Ngerapinya ada dua alat. Dua alat? Bisa pakai... Pakai router, bisa pakai kikir? Bisa router atau pakai kikir? Tapi lebih enak mana? Atau lebih gampang mana, Kak? Sebenarnya lebih gampang pakai router. Tapi kalau saya, enaknya pakai kikir. Berarti tergantung kebiasaan mungkin dari masing-masing hobi kayu yang suka ngerjainya, guys. Jadi nggak harus pakai kikir, nggak harus juga pakai router ya, Kak? Iya. Tapi Eka lebih milih pakai kikir. Oke, karena udah biasa. Coba aja, guys. Kita kasih tekanan dulu ya, Kak. Iya. Itu bahannya apa tuh, Kak? Kayu yang dibukus kain. Kayu yang dibukus kain? Iya. Kenapa harus dibukus kain? Biar apelnya nggak lecet. Oke, biar apelnya nggak baret ya. Dan berikutnya kita mau rapin pakai kikir itu. Oke. Tapi, Kak, bukan yang pakai kikir tangan gini lebih susah ya? Nggak juga sih. Asal kikirnya lurus, terus butuh ketelitian juga sih. Oh, butuh ketelitian ya. Iya. Iya juga sih. Ternyata kalau udah bisa, enak aja ya, Kak ya? Iya. Enak aja kalau udah bisa, Mak. Dibanding router, malah kita harus posisinya tangannya nggak boleh goyang sama sekali ya? Iya. Kalau goyang, dapatnya lari. Oke, berarti kita nempel untuk sisi edging yang lainnya ya, Kak? Iya. Kalau untuk bagian pintu itu, kita kasih edgingnya sekeliling apa gimana, Kak? Sekeliling. Sekeliling ya. Iya. Dan yang seperti Eka tadi ngomong ya, guys. Berarti untuk masalah penggunaan dari kikir tangan ini, yang penting kita harus butuh ketelitian sama posisinya itu tegak lurus, guys. Ini kalau teman-teman, teman-teman bisa perhatikan untuk bagian ujungnya ini, pasti meninggalkan untuk noda warna hitam, guys. Nanti mungkin bisa kelihatan banget saat nanti kita udah tempel HPL yang bagian depannya. Jadi akan kelihatan banget itu posisi hitamnya itu dari mana, guys. Oke, Niko. Sekarang kita udah selesai tempel edgingnya. Kita pulang, Niko. Wah, jangan pulang. Ntar kita nggak digaji, Kak. Kita tempel HPL-nya dulu. Oke. Prosesnya gimana, Kak? Sama kayak yang edging. Sama kayak edging? Iya, kita lem. Kita lem dulu. Kita lem dulu. Pakai lem kayu bisa? Kalau ini nggak bisa. Nggak bisa, sih. Nggak bisa, Tim. Harus lem kuning juga, ya? Harus lem kuning. Oke. Kalau untuk pengleman gini nggak bisa pakai botol, ya, Kak? Nggak bisa pakai botol. Kayak edging tadi gitu nggak bisa, ya? Nggak bisa. Bisa tapi lama banget. Lama banget? Iya, dikit-dikit, ya. Dikit-dikit. Ini HPL-nya bisa melengkung gini kenapa, Kak? Karena salah melipatnya. Salah penyimpanan? Iya. Harusnya itu nggak boleh dilipat, ya? Harusnya nggak boleh ditidurin. Harusnya ditidurin. Jadi nanti dia nggak melengkung, ya? Oke, kita sekarang ngamplas bagiannya dulu. Permukaan kayunya kita amplas juga, ya? Iya. Berarti itu udah jadi suatu hal wajib, ya, Kak? Wajib. Kalau misalnya nggak mau pakai manual begini, mau pakenya mesin amplas gitu bisa? Bisa. Bisa juga, ya? Bisa juga. Dan ini kita kasih lem kuning di permukaan kayunya. Oke, sama juga ini, Ko. Kita nunggu lemnya sampai kering, lemnya. Kita nunggu sampai kering juga kayak tadi, ya? Berarti sekitar 10 menitan lagi juga? Iya. Berarti abis itu kita bisa pulang? Ah, nggak juga sih. Oke, berarti kita tunggu lem ini sampai mengering dulu, guys. Atau hampir mengering, ya, Kak? Iya. Kalau misalnya terlalu kering pun, nanti dia nggak bisa nempel. Iya, nggak bisa nempel. Oke, berarti kita tunggu aja hampir sekitar 90% atau sekitar 10 menitan, guys. Atau nanti, saat dipegang, dia udah nggak ada bekas lemnya lagi, guys. Oke, Ko. Lemnya sekarang ada bekas lemnya, ya? Kita tempel HPL-nya. Tinggal tempel HPL? Iya. Oke. Tadi potong HPL-nya itu menyesuaikan apa gimana, Kak? Nggak, menyesuaikan. Lebih, dilebihkan. Dilebihkan berapa mili? Semili. Sekitar 1-2 mili? Iya. Oke, berarti ukurannya itu udah nggak terlalu lebar, jadi nanti bersihnya juga enak gitu, ya? Iya. Nah, sekarang kita beri tekanan biar lemnya nempel. Oke, pakai kayu yang dilapiskan juga kayak tadi, ya, Kak? Iya, sama kayak tadi. Ini harus ditekan atau cuma diusap-usap gitu aja, Kak? Ditekan. Ditekan, ya? Oke. Oke, guys. Ujung yang berlebih kita rapiin pakai kikir tangan, ya. Rapiin pakai kikir tangan, ya? Oke, Kak. Jadi ada tips khusus nggak sih kalau misalnya pakai kikir tangan kayak gini? Caranya kalau mau biar nggak kena APL, kita agak miring. Positinya agak miring. Agak miring. Soalnya kalau misalnya terlalu lurus, nanti dia... Kemakan, edgingnya. Mengkikis edging, ya? Iya. Jadinya baret-baret gitu. Iya. Oke, guys. Jadi yang seperti tadi kita kasih tahu di awal, kalau untuk pemasangan edging HPL itu, edgingnya dulu, baru HPL-nya terakhir. Jadi teman-teman bisa perhatikan, untuk warna hitamnya itu adanya di samping, guys. Nah, jadi saat dari depan, itu nggak akan terlihat warna hitamnya. Oke, guys. Dan sebelumnya tadi kita udah ngerjain untuk edging menggunakan HPL. Berikutnya kita mau edging menggunakan PVC, ya, Kak? Iya. Nah, nanti untuk alat-alatnya apa aja yang perlu disiapin? Kita butuh cutter, gunting, sesekan, sama kayu yang dibukus kain. Sama kayu yang dibukus kain. Dan juga pasti harus ada edging PVC-nya, ya, Kak? Iya. Oke, berarti kita lanjutin tempel edging PVC dulu? Enggak. Kita nempel HPL dulu. Oh, berbeda sama yang tadi? Beda. Kalau sekarang kita harus tempel HPL-nya dulu? Iya, tempel HPL dulu. Kok kebalik, Kak? Karena kalau itu kan kelihatan hitamnya. Kalau dari luar kelihatan hitamnya. Oke, kalau ini? Enggak, karena ketutup sama edging. Berarti edging yang menutupi HPL. Iya. Kebalikkan sama yang tadi. Iya. Kalau yang tadi HPL itu menutupi edging. Oke, berarti kita tempel HPL-nya dulu, guys. Oke, kita tempelas lagi bagian. Untuk merk lamp kuning-nya bisa apa saja, ya, Kak? Bebas sih. Ukuran scrub-nya itu sendiri ada ukuran-ukuran khususnya enggak sih, Kak? Enggak sih, bebas. Mau yang gede, yang kecil. Enakan mana? Kalau saya, enakan yang kecil. Enakan yang kecil. Ini termasuk ukuran kecil atau gede? Ini kecil. Ini termasuk ukuran kecil. Oke, untuk sebaran lemnya itu lebih luas. Berarti bisa lebih cepat juga gitu, ya, Kak? Iya. Oke, guys. Jadi, setelah tadi kita nunggu lemnya ini hampir mengering sekitar 10 sampai 15 menit. Atau kita pegang-pegang ini udah enggak nempel, ya, Kak? Iya. Kita tinggal tempel HPL-nya aja, guys. Oke. Kanan juga, ya, Kak? Sama, kita kasih tekanan juga. Kayu yang dilapisi kain. Ya, tadi kayak yang Eka udah bahas bahwa tujuannya untuk kayu dilapisi kain seperti ini. Jadi, saat kita kasih tekanan untuk kita gesek-gesek ini, dia enggak menimbulkan bekas goresan, guys. Oke, Kak. Ini kan sekarang kita mau mulai ngerouter nih. Iya. Ada bisa dikasih tau tips-nya enggak nih? Pakai mata routernya apa? Kita pakai mata router yang lurus. Tipenya lurus? Iya. Terus kalau saya perhatiin juga ini pakai jidar gitu ya, Kak? Iya, karena kita pakai mata yang enggak ada bearing-nya. Oke, jadi biar nanti dia mengikuti dari alur kayunya. Iya. Oke, berarti kita sekarang mau ngerapiin HPL-nya, guys. Oke, Kak, sekarang kita udah kelar router. Udah kelar ngerouter, ya? Iya. Lanjut mau nempel edging PVC. Edging PVC-nya ini pakai yang ukuran berapa, Kak? Ukuran 4,2. 4,2 cm, ya? Untuk tebalnya sendiri itu pakai yang berapa? 1 mili. 1 mili, ya? Iya. Dan selesai juga untuk edging PVC ini ada yang ketebalannya 2 mili, guys. Tapi untuk yang keseringan kita pakai ini, kita bisa pakai 1 mili, ya? Iya, 1 mili. Karena lebih enak juga untuk dipotong dan untuk dirapiin. Proses selanjutnya gimana? Kita pakai gunting potongnya. Potong pakai gunting, ya? Iya. Lanjut ke lem. Oh, sama juga lemnya kayak edging HPL tadi, ya? Sama. Kita harus kasih lem juga dulu. Iya. Lem kuning lagi. Lem kuning. Oke. Oke, sambil menunggu lem kita kering, kita lem yang kayu dulu, Kak. Oke. Kita amplas dulu. Oh, harus tetap di amplas dulu juga, ya, Kak? Iya. Oke. Pakai amplasnya yang halus juga, ya, Kak? Sama, yang halus. Oke, Kak. Nanti semuanya edging samping-sampingnya ini kita kasih edging semua, ya? Iya. Berarti kita lem dulu semuanya, gitu? Lem dulu semuanya. Oke, kita lenggupin aja untuk ngelam sekeliling dari pintu atau panel yang lagi kita mau tempel edging divisinya, guys. Kita amplas lagi. Oke, Kak, sambil menunggu lem kering, kita ngopi lagi aja. Oke, kita ngopi. Iya. Kita kopi gude, ya, Kak? Iya. Eka dapat rasa apa, nih? Eka dapat rasa fantasi pucacino. Oke. Enak, ya, Kak? Enak banget. Berarti kita lanjutin kerjaan jadi lebih seger nih udah habis ngopi. Berikutnya kita tempel edging. Berikutnya kita tempel edging, ya? Prosesnya sama, ya, Kak? Sama. Untuk edging divisik ini kita perlu lebihin lagi, nggak, Kak? Perlu buat sesek. Buat disesek. Buat dirapiin, kita tetap harus lebihin lagi, gitu? Lanjut, beri tekanan. Oh, ini lebihnya banyak, ya, Kak? Iya. Ini bisa buat sisi satunya lagi. Oh, bisa buat dua kali, ya? Bisa. Oke, berarti ini nanti tinggal kita potong aja? Kita potong, kita sesek. Oke. Itu alat potongnya modifikasi sendiri, ya, Kak? Modifikasi sendiri. Oke. Oke, kita lanjut rapiin yang bekas tadi disesek, ya. Tujuannya biar apa, Kak? Biar nggak tajam ininya. Biar nggak terlalu tajam bagian ujungnya, ya? Iya. Nah, tips-nya apa, nih, Kak? Tips-nya kita harus, sama sih, kayak yang tadi. Yang pakai aging hape, ya? Iya, kita miring. Posisinya harus dimiringin. Agak miringin. Dan jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan, ya? Yang penting dia nggak tajam aja, gitu ya? Iya, biar nggak tajam aja. Iya. Oke, kita lanjut buat buang ujungnya. Oke, guys. Jadi berbeda dengan metode sebelumnya yang menggunakan aging dengan HPL. Di sini teman-teman bisa perhatikan, untuk sudutnya ini dia nggak ada hitamnya, guys. Dan dari depan pun juga, atau dari samping, dia nggak kelihatan hitam. Oke, jadi teman-teman udah perhatikan dua cara yang berbeda untuk tempel aging HPL dengan aging PVC. Itu perbedaannya jelas seperti itu. Untuk yang paling kelihatan banget itu, aging HPL itu masih kelihatan warna hitamnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang aging PVC, dia karena warnanya sesuai dengan HPL, jadinya dia nggak meninggalkan lagi bekas hitam. Tapi untuk metode atau caranya dan alat-alat jauh berbeda, ya? Jauh berbeda. Nah, yang paling penting untuk teman-teman perhatikan, ya dari segi cara, kerapihan, itu yang akan jadi pertimbangan kita untuk memilih aging PVC atau aging HPL yang mau kita pakai. Dan kalau dari segi kerumitan, mungkin dari yang ngerjain lebih paham untuk tingkat kemudahan atau lama pengerjaan, kira-kira gimana, Kak? Kalau lama pengerjaan mah, laman aging PVC, ya? Lebih lama aging PVC? Ya, karena dia di prosesnya lebih banyak. Karena kita harus tempel dulu, dirapiin potongan, lalu kita rapiin lagi biar nggak tajam. Tapi kalau untuk ini lebih cepat. Ya, ini lebih cepat. Dan kekurangannya itu? Masih ada bekas hitam. Bekas hitam. Tapi untuk lama pengerjaan jauh lebih cepat, guys. Untuk alat-alatnya sendiri? Kalau yang aging APL itu bisa pakai kicker, pakai router. Kicker dan router aja ya? Sedangkan kalau ini alatnya lebih banyak tadi ya? Lebih banyak. Ada cutter, ada gunting, ada router, ada tarikan untuk memotong yang sudah kita tadi modifikasi ya? Iya. Oke, sekian dulu tips untuk penempelan aging PVC atau aging HPL kali ini, guys. Semoga bisa memberi wawasan untuk teman-teman dalam memilih kita harus pakai aging PVC atau aging HPL. Sampai ketemu di video berikutnya dan see you next time.